Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, orang tua, wali yang saya hormati Selamat hari Ibu Fitri, mohon maafahir batin, binar adil, walafahir Bapak Ibu yang berbahagia Hari-hari ini adalah hari-hari Baru saja kita melewati hari bahagia Bagi umumat Islam Dimana baru dua hari yang lalu Seluruh keluarga merayakan dalam kebersamaan di setiap umat Dengan perayaan Ibu Fitri Semoga ketika hari ini Bapak Ibu menyaksikan Umuman dari kami, Kepala SMP Bersangat Tenskul Suasana bahagia masih terasa di rumah Bapak Ibu masing-masing Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati Pada kesempatan ini Beberapa hal informasi yang perlu kami sampaikan Sehubungan dengan diperlakukannya Masa stay at home Dalam kaitan dengan Pembatasan sosial berskala besar Di Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bogor Yang sampai dengan hari ini Kemungkinannya masih akan diperpanjang Demikian juga Untuk kegiatan Persekolahan Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu Bahwa SMP Pembatasan Tenskul Telah menetapkan langkah-langkah Sebagai berikut Yang pertama adalah Bahwa kegiatan Belajar di rumah Bagi putra-putri Bapak Ibu yang Saat ini Berada Atau Sekolah SMP MADLEN Kita akan berpanjang Sampai dengan 14 Juni 2020 Sehingga dengan demikian Kegiatan Belajar di rumah Sampai 14 Juni Atau mungkin Jika ada perubahan Dari Minas Pendidikan Dio Barat Atau dari Kementerian Pendidikan Kami akan Beritahu Lebih rajin Namun demikian Selain Resipasi Kita semua Kita Maksanakan Pergiatan Pembelajaran Ini Sampai dengan 14 Juni Masih dalam Bumat orang tua Di rumah Bapak Ibu Masing-masing Tentunya Dengan Bimbingan Dan Materi-materi Yang disiapkan Dari Wali kelas Ataupun dari Guru-guru Pengampu Mata Pelajaran Yang kedua Bahwa Insya Allah Pada tanggal 3 Juni nanti Akan dilaksanakan Kegiatan Evaluasi Belajar Atau PAT Yang akan dilaksanakan Secara Computer Based Test Yaitu secara Online Dikerjakan Di rumah Bapak Ibu Di rumah Anak masing-masing Di bawah Penguasaan Daripada Orang tua Harapannya Adalah Agar siswa Dapat tetap Dengan aman Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Di rumah Bersama Dengan Orang tuanya Sehingga Tidak perlu Beli ke sekolah Dan setelah Satu minggu Menyaksanakan Kegiatan PAT Maka Insya Allah Pada tanggal 12 Juni Akan Dilaksanakan Pembagian Pembagian Hasil Evaluasi Belajar Selama Semester 6 Tahun Ajaran 2020 Demikian Bapak Ibu Sekalian Informasi Yang dapat Kami informasikan Sehubungan Dengan Antisipasi Kita semua Sambil Menunggu Keputusan Yang Lebih Lengkap Dari Dinas Kedika Dio Barat Sehubungan Dengan Masa Belajar Di rumah Sampai Dengan Saat ini Namun Demikian Tidak perlu Dikhawatirkan Oleh Bapak Ibu Sekalian Bahwa Kegiatan Belajar Di rumah Yang telah Dinalapan Bersama Mudah-mudahan Memberikan Satu Wawasan Baru Bagi Putra Putri Kita Tentang Kegiatan Belajaran Atau Konten Pembelajaran Yang diberikan Oleh Bulu-bulu Tersebut Bapak Ibu Yang Saya hormati Orang Tua Wali Serta Anakus Kalian Yang Saya Kasihi Semoga Masa-masa Akhir Pembelajaran Dari Tahun Ajaran Ini Walaupun Dilaksanakan Dengan Cara Yang Berbeda Daripada Tahun-Tahun Sebelumnya Tetap Menjadi Satu bagian Daripada Penilaian Hasil Belajar Yang Mengutamakan Kualitas Daripada Karakter Dan Akademik Serta Kompetensi Siswa Bila Mana Ada Hal-hal Yang Mungkin Maksud Dirasakan Kurang Dalam Kegiatan Pembelajaran Mudah-mudahan Bila Mana Pada Tau Ajaran Baru Kita Sambut Di Bulan Juli Maka Segala Kekurangan Dalam Kegiatan Pembelajaran Dalam Tiga Bulan Yang Lalu Akan Kita Berikan Dalam Bingan Guru Di Sekolah Untuk Memuatkan Kompetensi Siswa Dalam Konten-konten Yang Dirasa Kurang Selama Masa Belajar Di rumah Baiklah Demikian Pembelajaran Saya Hormati Semoga Senantiasa Dijaga Kesehatan Surah Berta Di rumah Dan Tetap Bisa Merasakan Kembali Kemahagiaan Dengan Surah Bota Keluarga Keep Healthy Keep Happiness Stay At Home Stay Safe Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh